Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerima pagu daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2020 sebesar Rp52,8 triliun. Nilai pagu ini naik sebesar Rp860 miliar, meningkat 1,65% dari tahun sebelumnya. Pagu anggaran tahun 2020 itu dialokasikan pada sembilan satuan kerja KPPN sebesar Rp20,4 triliun dan transfer daerah serta dana desa senilai Rp32,4 triliun. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dalam sebutannya meminta satuan kerja lembaga negara maupun pemerintah kabupaten kota mempercepat penyerapan anggaran dan realisasinya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pemanfaatan pagu anggaran bagi 24 kabupaten kota dapat bersinergi dengan program pemerintah pusat dan provinsi. Sementara itu dalam pemaparannya PLT Kepala Bapeda Sulsel Rudy Jamaluddin mengatakan Sulsel alokasi dana APBN PHLN untuk triwulan ketiga tahun anggaran 2019 sebesar Rp27,508 triliun dengan realisasi keuangan triwulan ketiga tahun anggaran 2019 sebesar Rp16 triliun lebih dengan realisasi keuangan sebesar 58,35%. Sementara realisasi fisik mencapai 62,85%. Dari alokasi dana APBN itu masih tersisa Rp11,457 triliun dan merupakan realisasi terendah dibandingkan triwulan pertama dan kedua. Sementara itu realisasi APBN sampai dengan triwulan ketiga tahun anggaran 2019 mencapai Rp5,39 triliun atau baru 54,46% dan realisasi fisik 54,04%. APBN dilaksanakan pada 57 badan, dinas dan biro. Maria Isma, Hasjar, TV Resursal, melaporkan.